Itu kemarin pendeta-pendeta pada nubuatin COVID gak apa-apa Terus COVID kayaknya dia pada gua digital gimana tuh nubuatannya salah tuh bro Suara dari siapai, dia gak kayak Yesua berarti gak keramah Itu detail ya? Walaupun gak sebutin wakapan, tapi maksud gue kejadiannya detail gitu Gak segamblang yang Andre kamu akan menjadi orang hebat Ya orang hebat gimana definisinya? Berarti walaupun misalnya dalam konteks ini Manuel mau nikah Terus dia doa kayak gitu Berarti ada kemungkinan dong untuk Tuhan gak kasih Dan akhirnya lu malah mungkin abis nikah ngutang gitu misalnya Gak iya iya Bisa jadi Bisa aja Sakit lu memang cocok Minum mixagrin Seteno nenes Cocok Nah Sama kayak hari ini dong yang mau kita bahas juga cocok tentang kecocokan Karena orang sering banget mencocok logikan Sebuah ayat dengan yang apa Jadi kita namain segmen ini apa nih? Gak ada segmen-segmenan Ini mah cuman meluruskan aja Gak ada Oh lurus nama segmennya Gampang banget ya? Lurus Kita akan menjebret konsep-konsep yang suka belok-belok gitu Oh ini aja nama segmennya adalah Salsir Hah? Salsir Salsir Salah tafsir Salah tafsir Salah tafsir Jadi kita memutuskan Berarti konten ada panggil ke tafsir emang? Nah ini berat Berat betul nama ini berat Iya gak juga tapi maksudnya Kita membahas tafsiran-tafsiran orang-orang di luar sana Pendeta-pendeta di luar sana kali Kalau orang-orang ngapain napsir? Iya juga Lu siapain napsir-napsir? Iya bisa juga Dia menapsir untuk dirinya sendiri gitu loh Yaudah lah intinya gue cuma pengen nanya sama lu Itu kemarin pendeta-pendeta pada nubuatin COVID gak apa-apa Terus COVID aja kira-kira dia pada gue digital gimana tuh Nubuatannya salah tuh bro Suara dari siapai Dia gak kayak yesuar berarti gak keramas gitu Iya kan? Sampai suruh dia dengerin yang gak keramas Ya tapi kan kalau begitu kan sebetulnya kan Nubuatan apa itu? Yang penting kan dia udah minta maaf dok Hah? Ya berarti kalau gitu jangan kita dengerin lagi nubuatannya Tapi dia minta maaf gak sih? Enggak kayaknya ah Nolot gue Malah digital Ya udah lah namanya juga manusia Manusia sumbernya salah Itu kan kata kita Iya kan? Coba Ko Andre Kalau pendeta nubuat Banyak nih sekarang nih pendeta-pendeta nubuat-nubuat Untung lu sepanjang gue dengerin lu Lu gak pernah bernubuat kok Belum Karena kesaksiannya Ko Andre dulu sempet nubuat Terus salah saya semenjak itu saya udah gak mau nubuat Kata Ko Andre Kalo pernah ya? Semba Kayaknya gue sempet dengan Oh yang jodoh ya? Yang pas kita kekawinan koanya Joshua Iya yang dia pernah nubuatin orang ini Kayaknya sama ini gitu ya Ternyata enggak Ada yang lain Ada apa tuh? Gak saya dapet impresi Dia pada waktu itu Misalkan lagi merindukan A Saya bilang apa yang dia lagi rindukan Nyampe gitu Ternyata kan Ko Andre pada saat itu sadar ya Bahwa mendengar suara Tuhan itu Tidak semudah itu Untuk menjadi sebuah nubuatan Yang bisa disampaikan Iya Jadi selain nubuat ada nibikin Nubuat nibikin Tapi maksudnya itu kan dalam proses pembelajaran Pada waktu pelayanan dulu ya Ngelewatin gue dong Ini mayat lo Ini ko Andre Ngelewatin lo dia ya Karena aku belum pindah kotak Ya udah pindah kotak Sorry ya Gue udah bilang ini mayat lo Ini ko Andre Gak apa-apa Gak apa-apa I'm fine Gimana gimana Dia bilang saya mau profesi Atau bernubuat buat kamu Nanti yang di ujinya adalah Akhirnya dibuat itu Kejadian atau enggak Biasanya gitu Dibuat itu kejadian atau enggak Kalau memang enggak Ya berarti Ada yang salah dong Kalau misalnya miss kok Kita harus ngapain Sebagai jemaat yang mendengar nubuat itu Dan ternyata miss tuh nubuatnya Kayak COVID gitu Karena gak didengerin Kita gak dengerin pemerintah Dengerin nubuatan Akhirnya pada COVID Maksudnya kita tuh siapa Ya mungkin jemaat-jemaat yang mendengar Itu nubuat itu Bahwa COVID gak ada lah COVID ada di kutub utara lah Pas itu gue denger juga Emang iya? Iya Oya? Iya Oke Oya? Iya Oya Oya O Ya bongkar Ini mayat lu Ini mayat lu Andre Ini gue loncat Tapi masa sih sebegitunya Iya ada yang cerita bahwa COVID ini dari kutub utara Obatnya ada di kutub Katanya gitu Itu pendeta juga yang ngomong Ya kalau kita udah ketemu yang Misalkan ketemu yang sampai Se-apa ya Sedetail itu Sedetail itu Ya setiap orang bisa bikin salah ya Tapi di tengah kesalahan itu Kembali lagi kepada Jemaatnya Kalau dia berjemaat Atau kalau dia gembala Jemaatnya yang menilai tuh Kira-kira Seperti itu tuh gimana Gitu Kalau Mengacu kepada Alkitab sih Firman Tuhan bilang Ya kalau kayak begitu Ya gak boleh didengerin lagi Kalau dia bernubuatan Ada ayat itu kok Kalau dia bernubuat Kalau dia memakai firman Gak apa-apa Iya maksud gue Kalau nubuatannya udah salah sekali Harusnya besok-besok Udah jangan nubuat lagi kan Ya should be ya Maksudnya kalau gue pun Jadi Kalau nanya gue pribadi ya Gue pun pasti akan menghentikan itu Dan bener-bener Make share dulu Tapi kadang-kadang lu mesti ngerti ya Kadang-kadang kalau kita Sebagai pelayanan Mbak Tuhan Juga kadang-kadang Ada satu impresi Atau ada satu Dorongan tuh kita ngomong sama orang Ya kita Kalau Tuhan suruh Ngodorong ngomong sama dia Kadang-kadang kita nanya kan Ini suara Tuhan bukan sih Sejujurnya kita juga Sebagai Mbak Tuhan tuh Ada momen begitu Tapi kalau kita bisa share Kayanya nih ini bener deh Nah tinggal cara menyampaikannya Di kartunya gue dikenubuatan Kalau misalkan gue dapet Sesuatu kesan nih Gue ngomong sama lu Duk Tiga hari lagi Wah Keras Lu bakal gini-gini Wih Itu kalau memang bener dari Tuhan Ya puji Tuhan Biasanya kalau nubuatan itu Malah Sifatnya Detail Maksudnya detail tuh Spesifik lah ya Karena kalau bernubuat Misalkan Kalau gue bernubuat tahun 2024 Akan aja kejadian yang hebat di Indonesia Iya itu Yaelah Itu mah bukan nubuat Kalau biasanya Kalau datang dari Tuhan tuh Bahkan detail loh Maksudnya Tiga hari lagi Akan ada orang Namanya ini datang ke tempat lu Dia akan bawa ini ini Dan lu apa yang lu cari Dia akan kasih buat lu Wah itu akan datang Maksudnya Wah itu memang biasanya Seperti itu detail Nah jadi kalau memang Kita sebagai Mbak Tuhan Dan lain-lain Kalau memang dapet Sehatu impresi seperti gitu Kayak gue misalkan Mau doain si Manuel Gue biasanya Kalau memang dapet impresi Gue dapet impresi seperti ini Is it right? Tanya aja gak apa-apa kok Secara etika gak apa-apa kok Maksudnya Wah kurang sakti ini pendeta Itu mah gambar diri lu Jele Kalau bernubuat buat gue Ini bukan masalah sakti-saktian Tapi masalah kita Bijaksana lah Menyampaikan apa yang Tuhan taro gitu Di dalam hati gue Misalkan gue merasa ya Ada impresi lu gini-gini Gini-gini gitu Boleh gak gue berdoa Buat lu di area ini Wah dia berasa Eh iya kok bener kok Karena gue juga pernah Dari satu kejadian Di dalam pelayanan gue pun Ada orang Ngomongin gue Misalkan gini Andre kamu gini-gini Salah Ada Tapi gak mungkin gue permalukan dong Mungkin kok sebenernya Mungkin Kalau zaman sekarang Ya mungkin boleh ya Tapi gue kan memilih Oh yaudah dia salah Tapi seperjalanan lu berkarir kok Di dunia spiritual ini kok Berkarir Gak ada karir Ada gak yang lu denger Terus nubuatannya bener Dan memang nubuatannya tuh Sifatnya masif Ini Ini terjadi pada diri gue sendiri lah Kalau ini gue mention namanya gak apa-apa ya Kalau Ibu Cindy Montolalu Ingat saya ayah siapa Saya adalah anak yang ibu doain Tahun Waktu saya kuliah Waktu gue lagi ancur-ancurnya hidup gue Dia berdiri dan dia bilang One day Andreas kamu akan berdiri Menyampaikan firman Di depan banyak anak muda Dan kamu akan memimpin generasi muda Menuju tempat dimana Tuhan Panggil hidup kamu Dia yang ngomong Ibu Cindy Montolalu Itu detail ya Walaupun gak sebutin kewakapan Tapi maksud gue Kejadiannya detail gitu Gak segamblang yang Andre kamu akan menjadi orang hebat Ya orang hebat gimana definisinya Ya sekarang dia gembala di Setau gue di KB Basilea ya Kelapa Gading Enggak mungkin Basilea yang Ya mungkin Kelapa Gading setau Tapi kayaknya udah Gak tau deh KB Basilea menteng apa Kelapa Gading Lupa-lupa inget Jadi Exact gitu dong Tepat Nah kalo nubuatan-nubuatan besar Kho dari Pendeta-pendeta Mega church gitu Misalnya lu pernah denger gak kok Terus ada yang kejadian gak Kan biasa tuh banyak ada Apa ya Pentecostal kayak AP gitu ya kan Oh api Misalnya Itu kan belum sampai Ukurannya terjadi atau enggak Kita belum bisa ngukur Skip gitu Yang misalnya Yang udah kejadian Ada gak kok yang gede-gede Yang bener Yang bener Yang bener gak tau sih Yang kayak kemarin kan Soal contoh kayak Kalo di Amerika ya Contohnya Pak Pendeta siapa tuh Covid bilang Covid go away Sebelom Pasca Covid akan hilang Bukannya gak kejadian Di Amerika pun Di sendiri Di Sonoma lebih Bebas dari kita ya Berpendapat ya Istilahnya langsung Lebih di ancur lagi Lebih di frontalin Maksudnya Loh lu ngomong Covid Go away sebelum Easter Kok ini malah kejadian Sampai satu ini Tutup dan lain-lain Di Indonesia juga ada kan Yang ngomong Pasca Maybe Pasca Itu Covid hilang Ada ya maksudnya Ada Dan Sifatnya Berarti yang bener gak ada dong Orang kok Andre aja Yang gak tau Yang bener ada Ada tapi kita gak tau Dan dia kan gak ngomong ke kita Dan dia ngomong ke publik Mungkin Ya harusnya kan Kalo besar dan masif Kan Besar dan masif ya Mungkin kita gak Gak tau juga sih ya Kan kita gak ada disana juga Gak di dunia itu juga Maksudnya lebih Lebih akurat Mama Loren Atau gurita piala dunia Iya Gurita piala dunia Lebih akurat iya Gue rasa Tapi maksudnya Untuk hal-hal yang Sebenernya Quote-unquote Mistis ya Bukan dilemisi sih Nggak mau ngomong ya Yang bukan Spiritual Yang bukan tertulis aja Orang Mungkin wajar Kalo misalkan Masih salah Salah menganggap sesuatu Gitu ya Atau dia Bukan wajar juga sih Maksudnya Gak ada batasannya Yang jelas gitu Kalo misalkan ini kan Kita ngomongin Alkitab nih Alkitab menulis apa Tapi Kita sebagai manusianya Justru Mengartikannya tuh Kadang-kadang yang kita mau Artinya gitu loh Ada beberapa ayat Ada beberapa ayat Yang sebetulnya Ada produser kita udah Cari ya Dan udah highlight Kita nggak bisa sebut namanya Karena dia dari gereja lain ya kan Ada namanya Ada lah Kita panggil namanya sekarang Lontong Ibu Lontong Kita panggil namanya Ibu Lontong ini Ibu Lontong ya Dia sudah meng-highlight Beberapa ayat nih ya Yang pertama ini ada Semua saya harus jawab juga ya Iya boleh 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 semua dijawab Boleh Kalau nggak bisa jawab juga Nggak apa-apa Paling orang ntar ngecap Ini pendeta abal-abal aja Kurang bagus nih Kan ini udah Membuka ini Membuka isi Alkitab Kalau anggir ini udah Run through Alkitab tuh 450 kali dalam hidupnya 457 Iya 457 detail Salah Sedap Sedap Yang pertama nih Sebab Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa Yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan Kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Ini yang 558 Nah Disini di notesnya adalah Berarti orang akan menganggap Kalau kita mempercayai ini Berarti kita akan dapetin Rancangan yang selalu Damai sejahtera Apa maksudnya konteks Damai sejahtera ini Dalam kita mempelajari Alkitab Kita harus selalu ingat dulu Bahwa itu kitab Kalau kita membaca Alkitab Kita satu sisi Kita tahu Itu kitab Di inspirasi dari Tuhan Setuju dulu ya Kitab itu di inspirasi dari Tuhan Tapi Alkitab itu Selalu ada konteksnya Karena itu satu sisi kan ditulis oleh ada penulisnya Kalau dia menulis Pasti ada yang baca dong Walaupun statement gue lucu ya Nulis masa mau gak ada yang baca Ada yang baca Berarti ditujukan untuk Apa bilangnya itu Pembaca di jaman itu Untuk konteks tertentu Gue pilih pop culture aja ya Lo nonton Star Wars dikasih konteks ya Biasanya kan Pasti gue itu kan ada yang naik tuh Dia kasih konteks dulu Kenapa begitu lo nonton Lo ngerti ini cerita tentang apa Nah jeleknya Banyak orang Kristen pada umumnya adalah Apa namanya Pada waktu dia baca Alkitab Dia tuh comot gitu loh Comot selalu keluar konteks Masalahnya rata-rata itu sih Dia comot selalu keluar dari konteksnya Karena dia suka aja ayatnya Siapa yang gak suka denger ayat yang kayak Kayak tadi kan Kalau gue gak salah Yeremia 29 ayat 11 tuh kan Sebab aku mengetahui Rancangan-rancangan apa Kurang lebih yang itu bukan Yeremia tadi juga yang sama kan Nah kalau orang gak ngerti konteksnya Ini pasti orang gila This is a very powerful banget Ini prames banget Ada prosperity Ada proteksi Karena Tuhan Dia bilang Rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu Hari depan yang penuh harapan Semua orang suka denger ayat ini Pada titiknya sendiri nih Kalau kita berdoa kepada Tuhan Tuhan bilang aku punya rancangan yang sejahtera buat kamu Aman gak Aman dong Pada titiknya sendiri ya Tapi kalau kita ngomong konteks Di Yeremia tersebut Itu sebenarnya konteksnya pada waktu itu Adalah Israelnya sendiri lagi amburadur Israelnya lagi amburadur Raja dan spiritual Lidernya pada korup semua Orang-orang di jaman itu Kawin campur Dengan bangsa-bangsa di sekitarnya Yang Tuhan juga gak mau Karena Kenapa dengan kawin campur itu bahaya Karena dia menyembah Ilah-ilah lain di jaman itu That's the real problemnya tuh Gitu Jadi di jaman itu Perannya Nabi Malah jadi serampangan Akhirnya Tuhan bilang Enough deh Gitu loh Dan akhirnya Yeremia malah Bawa pesannya gak enak sebenarnya Singkat cerita Maksudnya adalah Yeremia itu ngomong Tadi yang dulu baca itu Sebenarnya pesannya bukan untuk Rancangan Nabi Sejahteranya Ini apa Di Yeremia 29 10-11 dikatakan Sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap 70 tahun Bagi Babel Barulah aku memperhatikan kamu Jadi Israel itu Akan mengalami 70 tahun Pembuangan Konteksnya Tapi kan ini metode yang dipakai Sama banyak preacher juga kok Ambil satu ayat Dua ayat Dari dulu loh Gue dari hidup Dari Kristen nih Gue rasa lu juga sama Sama-sama Kita ketemu kotbah Sama mereka yang Tidak menceritakan Latar belakang sepenuhnya Dari sebuah ayat gitu loh kok Iya bener-bener Dia tinggal ngutip Dengan sesuatu Ayat Terus disambungin gitu Ya iya sih Sebetulnya Ampe hari ini juga masih Karena ayat ini tuh Ada temen gue yang kecewa Dan pindah Muslim loh kok Oh ya Karena ayat ini Karena merasa bahwa Ikut Kristen itu Seharusnya apa yang gue doain Karena jadinya orang-orang Gue paham Maksud kayak misalkan Kayak zaman dulu Covid lah Misalkan kita ngomong Presiden ngomong Kita akan bagi Vaksin Gak lengkap tuh kan Lengkap kalimatnya Bagi vaksin buat semua orang Lalu dia berpikir Ya udah gue dateng ke muskern Dia dateng Yang jagen vaksin bilang Pak buat nakes doang Kayak gitu dong Jadi kayak misleading Dan akhirnya misinterpretasi Nah itu yang gue sayangkan itu Jadi maksudnya Kalo dari gue pribadi Sampai pesan bokap dan nyokap gue Kenapa Kalo memang mau serius Menjadi pendeta Gue harus belajar Dan kuliah Ya salah satunya adalah Ini Berarti dari dulu tuh Metodenya memang udah salah kok Apa metode itu yang dibangun Bukan metode Sebenernya lebih ke orang Yang memang tidak punya basicnya sih Ya maksud gue Itu metode Metode itu kan tumbuh Kembangnya dari Apa dari satu orang Mungkin ya Lu pernah ngasih Lu punya berita baik Dan lu pengen ngasih toko orang Nah mungkin dia ngerasa Bahwa ini adalah berita baik Dia mau ngasih toko orang Tapi dia gak tau Kalau yang ditangkap itu Sebetulnya bukan Cara yang betul gitu loh Atau bukan hal yang betul gitu loh Message nya distorsi Iya jadi ada distorsinya Padahal niatnya mungkin bukan Untuk menjerumuskan Tapi karena Wah gila bagus banget ini Dia share Dari sudut pandang dia Orang lain kok begini Akhirnya itu yang ke transfer Ke semua Pericara yang lain Jadi buddha ya soalnya sekarang Jadi udah gitu market Tanda kutip maaf ya Market nya juga Maunya gitu Bener Paling gampang soalnya Iya gak sih Lu tinggal ambil Satu dua ayat Lalu Translate Ayat itu aja Enggak usah ambil atas bawahnya lagi Habis itu lu tuh gak bilang Bahwa lu pernah mengalami Hal yang serupa dengan ayat itu Iya gak sih Kalau misalkan Kesaksian dengan konsepnya Iya jadi kesaksian aja Tinggal dianalogikan Sama kehidupan Hati-hati Ada mengatakan Bahwa saya pernah melalui ini Sebenernya kalau begitu Kita semua bisa jadi pendeta Bener Dan gak segampang itu Sebetulnya Sebenernya Sebenernya ya Sebenernya kalau dari Kita kan sinodenya GB ya GB sendiri sekarang Untuk menjadi pendeta pun Menurut gue Langkahnya udah sangat baik Jadi ada pelatihan dasarnya dulu Di pelatihan dasarnya itu pun Dia ajarkan beberapa poinnya Beberapa kayak hermenetik Hermenetik tuh istilahnya Bagaimana kita melihat Alkitab tuh Ada metode tafsir dasar lah Minim-minim Sebagai pendeta Dilengkapin Supaya gak Gak melenceng gitu Jadi kalau kayak tadi tuh Itu sebenernya adalah pesan Bahwa aku akan menyertai kamu itu Maksudnya di dalam 70 tahun masa pembuangan itu Walaupun kamu terbuang I still there with you Itu intinya Nah jadi kalau fair enough Berarti kalau lu mengaminkan Ayat ini should be Istilahnya adalah Ya lu siap 70 tahun menderita Gak hidup lu gitu Kan istilahnya gitu Tapi ini kan kepelintir sedemikian Rupa gitu loh Karena gak It whole konteks gitu ya Kita move ke berikutnya Pokoknya mau ngomongin Ngomongin satu tuh gak Ini bahaya nih Tapi kan Selama dia ngasih sebut nama Tapi kan itu kan Belum melalui training-training ini Dho pasti Oh gitu Udah kebunuhnya di pendeta Iya They are too old for this Menurut gue Makanya ya Yang harus diperbaiknya Benih-benih yang Genosida Soalnya kalau kayak gini nih Lama-lama kalau kita mengajarin orang Kayak ayat-ayat kayak tadi Itu memang sih Genosida dalam artian Lu bisa Menyesatkan masalah Masalahnya gitu Dan jadinya membuat orang tuh Terkesan Gue mencintai Tuhan Kalau Hanya karena returnnya Berkatnya Iya bener Ini kayak main reksadana kok Bidinya Iya juga Tanem dikit-dikit-dikit Berharap suatu saat mah Kaya gue Iya mencintai Tuhan Hanya mencari berkatnya Jadi sebenernya pertanyaan kritisnya Kalau memang ada orang-orang yang berpikir seperti gitu Jadi kita ini sebenernya diajarinya gimana nih Diajar ikut Tuhan dapat berkat Atau sebenernya kita itu Harus mencintai Tuhannya lebih daripada berkat-berkat Itu sendiri Perspektifnya beda ya Jadi ya Oke Kita move ke ayat berikutnya Ini adalah Masmur 37 ayat 4 Yang berbunyi Berbunyi Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Enak banget ya Cuman harus bergembira Iya kan Iya bener Which is bergembiranya juga Dosa boleh gak dosa boleh nih Karena gak ada tulisannya Jadi lu mau ngapain aja Parti-parti Ya terserah Yang penting Tuhan akan kasih Semua yang lu mau Bener Konteksnya apa itu Hati yang gembira juga adalah obat Obat Dari sensei Gak tau Hati yang gembira adalah obat Ini gue pribadi pun belum kulik Sedalam itu ya maksudnya Tapi actually Kalau sekarang kita ngomong kayak gini-gini Ini disclaimer dulu nih Kalau ini kita Koan Re gak tau nih Gak tau Gak tau Ayat apa yang dibaca ya Maksudnya kita baca disini Jadi biar natural Ini bener-bener kemampuan Kau Andre Malah menaruh beban Jadi saya ini Karena dia akan membedah Konsep naga merah di wadu ya Dia malah menaruh beban Ini jadinya nih Gak 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 Maksudnya Maksudnya kalau Kita ngomong lebih dalam sedikit nih Teman-teman ya guys Gitu maksudnya Alkitab itu sendiri Sebenernya kayak kumpulan library ya Adalah kumpulan dari kitab-kitab Yang ditulis Sama kayak lu baca Shakespeare misalkan Dengan lu baca Tulisan biografi misalkan Genrenya aja udah beda Berarti yang lu Kalau pada waktu lu bertemu dengan Shakespeare Lu kan tau itu fiksi Jadi lu apakah lu expect disitu Lu akan mempelajari Atau ada janji-janji nyata Kan enggak Nah kalau lu baca biografi Nah lu Ini mah sejarah nih Tentang tokoh ini Dan lain-lain lu tau Dia siapa dan gimana-gimana Jadi treatment tiap kitab tuh Beda Nah yang lu baca tadi Barusan adalah Masmur Masmur itu Genrenya Sepemahaman gue Adalah kayak art Art kuno Di jamannya mereka Puisi Lagu Yang sama kayak dengan lu Pendekat lu ketemu lirik Misalkan Ketemu lirik Kalau kita boleh berpikir Di jaman modern gini Lu ketemu lirik Misalkan lagu Lirik lagu Apakah lu treatment itu sebagai Literally begitu Iya benar Dengarlah aku Suara hati Ada suara hati Hati bisa ngomong Nah jadi gitu Benar Tase gampang itu Aduh Biar kesodok gue Tase gampang itu Ya benar Berarti ini tuh Konsepnya tuh Implisit ya kok ya Bisa jadi Disimpletasi Masmur yang nulis siapa sih kok Masmur banyak Bukan hanya Dawud aja Kalau nanti lu baca detail Masmur Ya Mur lah Masmur nyandang Mur ya Masmur nulis siapa ya Abis ini kebencian Muroto namanya ya Emang kayak dia dihidup di Jawa Mas Muroto Mur mula Jadi Memang kalau menurut lu adalah Semua ayat ini Tidak serta-merta Semuanya Bisa di Interpretasikan secara Letterl Letterl Tapi kita balik ke Atting tadi lagi Berarti ini maksudnya apa Kalau gitu Kalau memang ini dipahami Sebagai segala Keinginan hatimu Kayaknya tabrakan dengan Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari sanalah Terpancar kehidupan Dan lagian Inginnya kita beda-beda Gue suka Arsenal Gue pengen Arsenal menang Nah lu fansnya MU Pada waktu Arsenal ketemu MU Tuhan bingung menjawab di atas Nah lu keinginan hatiku Arsenal menang Nah lu keinginan hatinya MU menang Istilahnya gitu Enggak gue gak suka Dia kalau main FIFA sih Berkali-kali kayaknya Eh di Madrid ya Kayaknya Vinicius Junior Dia gitu Kan kalau kita berdua Seperti itu Keinginan hatinya Jadi Tuhan nentuin yang mana Gitu Kan jadi kocak Kalau memang Sebenernya di Arti dan Harafiah seperti itu Mesti lihat konteksnya dulu Ini lagi satu perikop Lagi ngomongin apa sih Pasti ada Maksud dan tujuannya Kira-kira gitu Mungkin ini kayak ngomong Sama salah satu jemaat Gitu kali kalau ya Maybe Itu kan lagu Atau gimana Gue juga gak tau Maybe Kayak dia ngomong Eh udah lah Bergembira lah Karena Tuhan tuh Tuhan juga kasih lah Mungkin ada konteksnya dulu Tapi temen gue mindah agama Loh Yang tadi sebelumnya Lalu Apalagi Kalau kayak nanti contoh lah Kayak Paulus Paulus juga bilang Ada satu bagian hal Dalam diriku Yang menggocok diriku Di dalam daging Dia tuh sebenernya mendoakan Ada penyakit lambung Atau kalau gue gak salah inget ya Dia punya kayak penyakit lambungnya Minta disembuh Ya mungkin ya Penyakit kopi Dia secara keinginan hati Apakah Paulus gak pengen sembuh Tapi ternyata Tuhan gak sembuhin juga Terus dan Kenapa Kalau Tuhan gak sembuhin juga Kenapa Ya maksudnya kenapa Ya maksudnya kenapa Kenapa Bukan kenapa Kenapa lu mau berantem sih Bukan kenapa Dia gak disembuhkan Maksudnya Ya Emangnya kenapa Kalau Tuhan gak mau ngikutin hati lu Itu kenapa Oh iya juga sih Kok berarti kalau kayak gitu Berarti sebenernya kita tuh Minta Minta juga sebenernya Gak ada guna-gunanya juga dong Karena kan Iya Iya kita minta juga Seujin Tuhan aja Ngobruk juga kan Iya dan Tuhan tau juga Kayaknya kita mau apa Juga gak perlu kita sebutin Juga tau dia kayaknya Itu makanya ada di Di Nanti nonton ya Di Di rekam ada di Raja Walichas Di Bulan 2000 Berapa kita Di ini 2022 Maret lah Kita gue bahas tentang doa Bapak kami Kurang lebih ya Juga istilahnya Kenapa kita berdoa Kalau sebenernya Tuhan juga udah Udah tau Udah tau Kenapa Gitu Coba disini gue jelasin lagi Tipis aja tipis Jadi sebenernya Kalau berdoa itu Bukan kita lapor Tapi kita nyesuain Apa yang Tuhan mau Justru minta petunjuk Tuhan Oh iya dong Minta-minta dia Makanya doa Bapak kami Narasi-narasi awalnya kan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Aku pengen begini Aku pengen begitu Ini ini itu itu Gak ada guenye Maksudnya Kalimatnya kan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Kata berikutnya tuh yang ngeri Datanglah kerajaanmu Bukan Tuhan kerajaan lu aja Yang terjadi dalam hidup gue Bukan Tuhan ini gue Gue punya agenda eh Datanglah kerajaanku dong Tuhan Masuk kerajaanmu sih Kebanyakan doa kita juga baru Tuhan Yesus Hari ini Apa kalimat berikut lu doanya Tolong Tuhan Gue pengen ini Tuhan Mau dong ini lolos dong Udah isinya gue 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 Padahal doa yang Yesus ajarkan Bapak kami yang di surga Itu aja Bapak Sebenernya ya Kalau lu Lu jadi Bapak sekarang Lu akan cukupi kebutuhan anak lu gak Sebelum anak lu minta Cukupin Exactly Jadi sebenernya bukan masalah itu kan Jadi Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu gitu Jadilah Kehenakmu Iya Kok gak ada Gimana sih Maksudnya paham gak Kok gak Tuhan Aku ingin begini Aku ingin begitu Iya kan Ini ini itu Ya memang Tuhan bukan dorah emol Masnya ganggu nih masnya nih Gak apa Kurang-kurang gede suara gue ya Ganggu masnya nih Oh kurang gede ya suara gue ya Sorry 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 Ganggu masnya Maaf nih maaf ya masnya Masnya ganggu nih Kok jadi Kalau misalnya begitu Berarti gue gak tau lah Isi doanya Manuel Mungkin saat ini Lagi apa Tuhan tolong lancarin Pernikahanku Kasih rejeki Biar cukup semuanya Sampai Sampai pernikahan nanti Kan pasti Nih gue yakin nih Doa dia pasti lagi kayak gitu tuh sekarang kan Iya kan Kayak Baya catering lunas Supaya anpaunya cukup Iya kan Maksudnya gue Berarti walaupun misalnya Dalam konteks ini Manuel mau nikah Terus dia doa kayak gitu Berarti ada kemungkinan dong Untuk Tuhan gak kasih Dan akhirnya Lu malah mungkin Abis nikah Ngutang gitu misalnya Nah ya iya Bisa jadi Bisa aja Berarti sebenernya apa yang kita minta Formatnya tuh Diubah dong sebenernya Berarti kalau gitu Berarti bukan ngelapor Bukan dong Bukan Tuhan izinin lah Apa yang mau lu lakuin Kasih gue petunjuk lah Gue harus ngapain Kayak gitu berarti Ya kalau dalam perencanaan konteksnya Tuhan Itu berdoa Kalau menurut gue Kayak Doa merinti boleh gak Boleh banyak Kual kitab doa merinti Kayak Daud dalam Dalam masmurnya gitu ya Tuhan lepaskan aku dari Orang-orang jahat yang Blah-blah-blah Daud banyak berdoa Begitu Jadi doa berdoa pun Gak apa-apa juga Berdoa lagi kayak ngobrol juga Tapi kita mesti inget di kepala kita Dalam setiap doa kita Tuhan walaupun ini aku mau Kalau memang ini bukan kendakmu Tapi Manul jarang ngomong gitu sih Ini kendaku Kendakmu adalah kendaku Gitu kan Gue takut kalau misalkan Gue berdoa merinti gitu ya Tuhan kenapa Tuhan kenapa Ditanya Jawapnya Kenapa enggak Bener 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 Why 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 not Kalau kayak gitu kan repot Gak usah gue Tapi doa gue gak ada Contoh kayak Yunus Yang kita udah pernah bahas Di kotba juga Apakah dia berdoanya Dia niniwe gak mau bertobat Gak boleh niniwe bertobat sama dia Dia gak mau Gue gak mau Tuhan lu Terus gue kesono Nanti gue kesono lu Malah menyayangi niniwe Niniwe bertobat Mendingan gue lari ke ini Soalnya ajaran dari dulu kan Kayak lu mau minta apa Lu doa lah sama Tuhan Minta apa Minta lah maka Minta lah maka kau akan diberi Iya itulah Itu aja kan sih Iya kan dari kecil ya Itu kayak dari sekolah buku Iya selalu itu lu Minta lah maka kau akan diberi Kali baca kontek-kontek ke atas ya kan Iya dia gak tau Maksudnya beri tuh tonjok kan Minta lah Aku akan diberi ya Dia gak tau Itu yang ada ayat di Dohanes contohnya misalkan Kalau aku adalah pokok anggur Dan kamu adalah carang-carangnya Kan gitu ya kan Kalau kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Mintalah apapun Maka ada ayatnya Coba kita mesti buka dulu sih Oh Iya maksudnya Ayat penuhnya adalah Memang ada konteksnya Ada konteksnya Bahwa kalau Kira-kira kalau Tuhan di dalam lu Dan lu di dalam Tuhan Apa lu minta Tuhan Gue minta bini gue dua dong Yang cakep kayak sini Apa iya lu bakal minta begitu Itu dari hati lu ya kok Enggak Tapi kan kalau misalkan Ini pengandaya Kalau misalkan kita Gak sayang ya Gak kalau misalkan kita Udah hidup di dalam Tuhan Misalnya Dia udah tau apa yang kita butuhin Kita gak harus minta dong sebetulnya Kenapa kita harus Kenapa Dia disitu masih mengatakan Mintalah Maka akan diberi Loh Kadang-kadang kita Kalau anak gue aja nih Kita ngomong-ngomong Dia kan bapak ya Dia pengen tau dong anaknya Kalau gue nih bapak juga Gue tau anak gue Dari kemarin Pengen banget apa sih Kan itu menyatakan isi hatinya Dari waktu dia menyatakan isi hatinya Juga gue akan jadi ngukur nih Pemahaman dia Kayak apa Tapi dulu kalau jadi bapak Aku merasa lebih dihormati Kalau misalnya anak lu tuh Sampai minta Papi aku mau ini dong Lu tuh lebih Oh the pride-nya Oh ini kok mengenai pride sama Tuhan Tapi ya Jadi lebih simpati kan Jadi pengen beliin gitu Tahu butuh apa gak butuh gitu Yuspernya tuh harus jadi bapak dulu Sibat itu perjalanan panjang Makanya Tapi lu child free Jadi lu gak akan ngerti Dia gak ngerti sih kok Sudut pandang itu Gak dia gak child free I want to child free Lagunya itu ya I want to child free Nah premisnya tuh Makanya kebanyakan orang berdoa tuh selalu identik dengan minta Orang berdoa kan komunikasi sama Tuhan Mungkin itu karena dari sekolah minggu kali kok ya Iya udah diajarinnya begitu Dan guru sekolah minggu siapa yang ngajarin Ada lagi guru sekolah minggu sebelumnya Betul Betul Jadi turun-temurun ya Kalian yang pernah retas Dan berita-berita gini Kalau dikasih tau lagi-lagi Bahasa kita Ini kalau ngomong begini gak enak Kalau gak enak ya Gak ada yang amin Istilahnya kan gitu Iya bener Amin gak ada Jadi bingung ya Nanti jemaat itu pada mau doa Mau ngomong apa ya Kalau gak minta-minta ya Kita berdua tuh untuk mengetahui kendak Tuhan Itu aja Oke Bagus banget Ini masnya bagus banget Saya suka nih Masnya bagus banget Lu sehaf ya rektor Kita naju Masuka yang berikutnya Kayak dosen penguji nih orang Matius 19 ayat 29 Gak mas Apa tuh Goki gerung Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya Saudaranya Laki-laki atas saudaranya Perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali seratus kali lipat Ini produsenya siapa Dan akan memperoleh hidup Ibu lontong tadi Ibu lontong ini ya Kayaknya dia emang mau turunin ini nih Karena dia bekerjaannya itu Lebih tinggi Sebenernya pertanyaan yang ibu lontong ini Pasti menanya Apa maksudnya nih Kok bisa dikasih seratus kali lipat Dengan meninggalkan orang tuanya Iya betul Apa maksudnya Ini kalau di kita belajar ini Termasuk Jesus tough saying Bahasa Inggrisnya gitu Tough saying maksudnya Yang susah Agak lebih susah dimengerti Kalau kita gak punya temenan Dari Alkitabnya itu sendiri Maksudnya temenan itu apa Ya kalau temen-temen baca Alkitab Kalau mau tahu lebih dalam Biasanya ada temennya tuh Temennya kayak Bible Commentaries Atau kayak buku-buku kita bilang Buku-buku mekanik ya Gitu ya Untuk mengerti Kitab-kitab kayak gini Ini masih buku umum Enak dibaca Makanya gue bawa kesini Kalau waktu lu orang nanya Kira-kira buku apa yang bisa Enak dibaca Ini masih buku enak dibaca Dan umum yang memudahkan kita Ngerti Alkitab Tapi ada lagi buku mekanik tuh Bahasa aslinya lah Commentariesnya lah Menurut A, B, C, D Dari bahasa aslinya Akar katanya lah Nah itu perlu dicari semua Gitu Seinget gue dan sepemahaman gue Tentang ini Ini apakah Yesus mengajarkan Keluargamu tidak berharga Ikutlah aku Ketika terlek ya Di satu sisi Hormatilah Perintah Allah aja Hormatilah Orang tua Iya makanya jadi kelihatan Kayak tapseing Kok ini sih Berbeda-beda Ini bukan beda-beda Pasti satu kesatuan Ada konteks yang kita Belum paham gitu Maksudnya disini Gini Kalau yang gue tangkep ya Contoh Meninggalkan Bukan artinya meninggalkan rumah Terus Lu bapak gue Gue gak mau terima Misalkan itu kan Bukan gitu dong Gue tinggalkan lu Gak gitu dong Tapi lu gak misalkan Lu gak ada bapak Bukan begitu dong Ya gue percaya sih Maksudnya Kalau ya kita paham lah Kita ada hidup Di tengah-tengah Zaman yang ada Kayak Kepercayaan-kepercayaan Orang tua kita Yang belum tentu tepat Gitu Jadi kalau sampai Kepercayaan-kepercaya Orang tua kita Atau nilai-nilai dunia Yang dia pegang Tepat Lu harus milih Antara kebenaran firman Tuhan Kebenaran yang selama ini Udah ditanam di keluarga lu You should choose You mesti Kita mesti memilih Lebih mengasihi Tuhan Daripada prinsip-prinsip Yang dia pegang itu Prinsip kan Bukan orangnya kan Iya Atau kalau ini Misalkan dia dipanggil Berani meninggalkan Tuhan Mungkin kalau dia dipanggil Dia terpanggil Menjadi pendeta merintis disini Orang tuanya pengen dia Jadi dokter Dan ini Jadi orang tua punya Visinya sendiri Tepat anaknya Sementara Tuhan panggil dia Ketempat ini Dan lain-lain Hal-hal kayak gitu Lebih ke gitu-gitu sih Menurut gue ya Mungkin ini buat ini kali ya Pelayanan Kita mesti cek konteks Lebih jauhnya Tapi pemahaman gue Nggak mungkin Itu untuk Istilahnya Papa aku tidak mau Kamu ada di rumahku Aku pergi Ya masa gitu Tanpa sebab Dan tanpa akibat Atau gara-gara Dia pacaran sama si Lingling Tiba-tiba Papa nggak setuju sama Lingling Filman Tuhan bilang Kalau orang yang berani meninggalkan Papa mamanya Akan diganti 100 kali lipat Why Masa gitu Kamu linglung berarti kalau itu ya Iya Masa gitu Bener-bener Emang sebetulnya Nggak segampang itu Untuk dia ini Apa namanya Mengartikan Ayat ini ya Kan ada lagunya juga Segampang gitu Sekali lagi Ya ini mayat lu ya Berikutnya nih Ini Bukan pertanyaan Seputar ayat ya Tapi Lebih ke Pertanyaan Kayak Apakah Wahyu itu memang betul Merupakan Kitab Akhir Zaman Yang dibawa Sama beberapa Gereja Apakah ini Merupakan kegiatan Yang kaget Lu mengajak Wah Yuk Gitu Kaget kan Lu mengajak Yuk Berarti Gue udah Muntah ke dalam Sama juga berarti Ada kitab Kalau kita minum air Tetep bilang Dibilang manis Kok aneh ya Kenapa nih Tawar ih Tapi ngomongin kita Wahyu Jadi banyak yang Kasih pemaknaan Akhirnya juga Jadi ini ya Apa bisa dibilang Pondasi dari beberapa Pop culture juga ya Yang bikin film Lagi-lagi karena Mentranslatnya Segamblang itu kan Padahal kan Tak segamblang Boleh gak kita Stop lagu ini Gue juga udah kesel Dari awal Jadi kan ini Akhirnya jadi Interpretasi masing-masing Jadi punya filmnya Pemakna sendiri Ada yang jadi Flat Earth Jadi AP Serah-serah Nah sebenernya Kitab Wahyu ini Ditujukan sebenernya Untuk apa kok Karena ini selalu Digaungkan sebagai Kitab paling serem Kalau di gereja-gereja Apakah yang tadi Kauan Dari bilang juga Maksudnya Wahyu ini Sebetulnya adalah Pesan untuk seseorang Mungkin untuk yang di era tersebut Bukan era kita sekarang Kan tadi Kauan Dari bilang gitu juga Punya bunyi sangka kalah Dan segala macam Itu paling ngeri kan bunyi sangka kalah Bunyi sangka kalah itu gimana sih bunyi Seven horsemen itu kok Seven horsemen Seven horn Kalau di Alkitab Tujuh sangka kalah Trompet Bunyi gimana maksudnya Trompet aja kan gitu biasa Sangka kalah Oh gitu Kayak gajah Oh gitu Ya sekali lagi disclaimer dulu Dibilang Kitab Wahyu ini Gue ekspert-ekspert banget Enggak juga Enggak lu pas itu kan bilang Kalau gue punya sudut pandang Ini mengiring opini yang lain Jadi memang Untuk dari seluruh keseluruhan kitab Memang kalau kita yang belajar itu Menyadari Kitab-kitab Wahyu terutama ya Itu one of the toughest lah Yang istilahnya kita coba untuk Pelajari secara lebih cepat gitu Karena perlu banyak referensi silang Karena di Wahyu itu Dia kayak Maju mundur Maju mundur Dalam artian referensinya ke Daniel salah satunya Wahyu itu dipakai Karena memang Yohannes juga Meriver pasti ke kitabnya Daniel Untuk menggambarkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah Yang dikorbankan untuk Menembus dosa manusia Let's say like that gitu Banyak jadi ayat Maju mundur Jadi kalau ditanya Kitab Wahyu ini tujuannya untuk apa Nama kitabnya sendiri kan Wahyu Artinya mewahyukan Dia bahasa Inggrisnya kan Reveal Dia reveal something Ada sesuatu yang direveal gitu Wahyu adalah sesuatu yang harus disingkapkan Penyingkapan berarti ada sesuatu yang disingkapkan Penyingkapan tentang apa Penyingkapan tentang Sejatinya sih utamanya Benang merahnya gue percaya Selalu Yesus Penyingkapan tentang Yesus Yang sebenarnya di kitab Wahyu Bahkan digambarkan terakhir Yesus adalah Raja Di atas keadaan Raja Tuhan Di atas keadaan Tuhan Yang akan datang kembali Jadi kalau baca kitab Kadang kita terjebak ya Wahyu seperti kayak Kiamat Hollywood Bener gak? Iya bener Iya kiamat Hollywood Kiamat versi film-film Hollywood Padahal bisa aja Bollywood kan Bisa aja Ganti kiamat versi Bollywood ya Kiamat versi drakor Beda lagi ya Aduh apa yang jatuh Sudah pasti ada masalah Mereka sama Bollywood Gue jawab satu Semoga jawabannya memuaskan ya Basisnya kitab Wahyu itu Menyingkapan tentang Yesus Nah aku kayak gini nih Yang paling sederhana dulu Alkitab itu Ada benang merahnya setuju gak? Setuju Tadinya nih kitab Wahyu ya Dia itu gak Diperdebatkan kayak gak perlu Di kitab masuk di Perjanjian baru nih Karena even Kalau orang awam bacanya Ini Gue ini lagi baca kisah imajinasi Artinya yang nulis gila Atau gue baca lama-lama Ini sebenernya tuh berarti Dari banyak kitab tuh Terus dipilih yang jadi canon Yang mana gitu kok? Konteks canon alkitab ya? Iya oh iya 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 Berarti ada kitab-kitab yang tidak dipilih gitu kan? Ada kitab-kitab yang gak masuk Karena gak memiliki Gak ada gak berita Alkitab yang dipilih sekarang ini Udah dari bapak-bapak gereja Dini raya cukup Dan memang Pesan-pesan Ya Valid Baik bukti sejarahnya valid Bercerita tentang Satu pesan yang sama sih Ya gak masuk tuh apa aja Banyak Kayaknya kitab Tong Sangco kayaknya gak masuk Ketab-kotong Koping Ho? Mungkin Mungkin ya Atau Kofi? Kofu Boy maybe? Makin aneh aja kita ini Kofu Boy Kofu Boy Kitab lagi tuh komik Bukan kita Ini udah tapi gak kuat ya Ini udah apa? Kitab Kofu Boy Kasih doang sih cini Kenapa gue ada disini Ada Paulus Ada disini Kini guys ya Sampai mana tadi gue cerita tuh Oh sampe inilah Istilahnya Kalo kita nih Kita kan Kejadian Obesely harus dong Iya kan Obesely harus dong Semua ini bermulai dari mana sih Sampai Lalu kejadian sampai ke Perjanjian Perjanjian baru Itu kan punya benang merah khusus ya Istilahnya Ada satu kehidupan Dimana manusia itu Di asam-muasam dari mana Manusia jatuh ke dalam dosa Ada Tuhan yang mengasihi Lalu datang juru selamat Untuk menembus dosa manusia Dan Tuhan yang sama Nanti akan datang kembali Kan kurang lebih Gambar Alkitab begitu ya Tuhan memilih umatnya Uang pilihan ada Ya Tuhan Tuhan datang ke dalam dosa Tuhan mengasihi manusia Tuhan datang Nanti pada akhirnya Tuhan akan datang kembali Jadi kalo gak ada wahyu aneh Karena di akhir wah Di kitab wahyu 1920 Datanglah segera Tuhan Yesus Ditutupnya tuh begitu Ayat terakhir Jadi ada Awal ada finish Oke sekarang ke kitab wahyu nya Itu sendiri Jadi secara benang merah Paham ya Kira-kira ada pesan Ada kerajaan Nanti Tuhan datang kembali Yang kedua kali Itu sebuah kepastian Nah Bertalian dengan Tuhan Datang kembali Kedua kali adalah Sebuah kepastian Berarti Betul Di kitab wahyu itu Ada tiga part Kalo ini yang gue paham ya Sekali lagi Disclaimer Yang pertama partnya adalah Salamnya dulu Dari Yohanes Kepada Tujuh jemaat Jadi kitab-kitab ini Ditujukan untuk Tujuh jemaat Nah tapi di tengah-tengah Dia isinya adalah Tentang penglihatannya dia Tentang hal-hal Yang akan terjadi Terkemudian Lalu orang nanya kan Terkemudian Kalo orang lebih kritis Pasti nanya Terkemudiannya Kak Kapan Apakah terkemudiannya Dalam waktu dekatnya dia Atau jauh banget Sampai ke jaman kita sekarang Nah yang terkemudian Inilah yang akhirnya Jadi di pelintar-pelintir Sana sini Baru yang terakhir Baru kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Kalo ini sih Kita gak perlu Pertanyakan lagi Berarti kitab wahyu Mengandung dong Part dimana nanti Tanda-tanda sebelum Kedatangan Tuhan Yesus Kedua kali dan lain-lain Oh iya ada gitu Makanya pendekatan ini Bervariasi Di dalam Dunia pendidikan pun Langsung ada empat pendekatan tuh Ada yang priteris Bahasa mekaniknya Priteris itu maksudnya Memandang segala sesuatu Sudah terjadi Kurang lebih gitu lah Ada yang historis Historis tuh maksudnya Kitab wahyu tuh bicara Dari jamannya Tuhan Yesus Sampai Tuhan Yesus Datang kedua kali Ini masih terjadi Seputar ini sendiri Jadi ini masih going on terus nih Ini historis nih Jadi beberapa sudah terjadi Beberapa lagi Iya ini historis nih Kalau futuris Ah gue gak mau ini semua Ini kita ngomongin yang disini Detik-detik dimana Yesus mau datang Dan tanda-tanda itu semua Pokoknya ngomongnya disini Jadi tadi apa tuh Priteris Historis Futuris gitu Baru ada yang idealis Idealis tuh maksudnya Ya sebelum tadi apa Ulang ya Yang priteris Pri 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 Priteris Jadi ada yang historis Futuris Ada yang idealis Idealis tuh maksudnya Ya udah sih Jangan diributin Itu cuma simbol-simbol Intinya ini adalah Pertarungan dua kerajaan Gak usah dulu diributin Pada akhirnya Tuhan menang Intinya idealis tuh mikirnya gitu aja Simpel Kok harus diributin Memang pesannya pada akhirnya gitu sih Kalau ada seorang anak ditanya Kok itu pendeta pada Jelasin wahyu ribet amat Kamu ngerti gak deh Ngerti Artinya apa Tuhan menang Ya itu juga bener Jangan di Satu sisi dia bener ya Tuhan menang Intinya di akhirnya cerita adalah Menang-menang Bentul memang itu Jadi sebenernya narasi kitab wahyu Pada akhirnya Tuhan datang Dan Tuhan menang Tapi kan yang orang tertarik kan Plot-plot di tengah-tengahnya Sini Jadi memang terbelak empat Si pandangan itu Jadi ada yang sudah terjadi Ada yang masih Going on Istilahnya Ada yang futuris doang Dan adanya ya Yang idealis gitu Ada pandangan seperti itu Kalau yang priteris misalkan dia bilang Akhir jaman sudah terjadi tuh Gitu istilahnya Di kapan pada waktu angka 6-6 misalkan itu udah langsung referensinya langsung kepada Orang priteris ya Sepemahaman gue Bukan angka chip dan ini Karena satu sisi pandangan priteris tuh gini loh Yohannes nulis surat ini Kepada 7 jemaat Orang yang hidup di jaman itu Apa iya Dengan simbol-simbol disampaikan Tiba-tiba jemaat yang dituliskan surat itu Ngerti One day akan teknologi berbentuk Chip Di tahun 2025 lah 27-29 lah Ditaruh di tangan Dan di jidat Apa Itu pemahaman mereka pada waktu mereka baca Kan gak mungkin Kalau jadi surat yang membingungkan kan Untuk 7 jemaat itu kan Sudah pasti Sudah pasti akan menjadi surat yang sangat-sangat membingungkan Itu kritik dari priteris tuh bilang seperti begitu Dan memang ada hal-hal Jadi kesimpulannya Salah satu contoh yang Buku yang tadi gue tunjukin ini Menurut gue juga cukup bagus pembahasannya ya Dan cukup Dia bilang dari 4 pendekatan ini Dia bilang gak semua kunci Jack all of trade lah bahasanya Gak semua kunci tuh bisa membuka segala kitabnya wahyu Dia bilang gitu loh Kenapa gak use it all gitu Ada part dimana Ya ini memang kita pakenya yang priteris Ada part ini kita pakenya yang historis Pakenya yang ini kita pakenya yang futuris betul Dan gue lebih setuju kesitu sih Jadi jangan di satu kunci untuk membuka semuanya juga Jadi anggapannya disesuaikan dengan konteksnya masing-masing ya Kembali jadi istilah tadi kita ngomong jendrenya ya Nah di kitab wahyu ternyata kebelah tiga tuh jendrenya Jadi yang ini oh gue pakenya ini Yang pakenya ini gue pakenya Yang pakenya ini pakenya ini gitu Jadi istilahnya Dan ini gak bakal tabrakan juga Dan gak apa-apa juga sih Kalau kita punya pemahaman seperti itu Gue kesini Gabungan ketiganya kok Yes of course Katanya priteris yang bahwa semua sudah kejadian Sederhananya ya bagaimana yang punya teori ini menjelaskan Yes of course akan datang kedua kali Orang itu belum terjadi kok Jadi dia pada waktu ngomong kejadian satu Oke lah terkenapi di jaman itu Tapi terlalu sedikit nubuatan-nubuan Nubuatan-nubuatan yang tentang hal-hal yang ke depan Yang terjadi di jaman deket dia Maksud gue gitu Terlalu sedikit Masih banyak nubuatan-nubuatan lain yang We never know itu kejadiannya kapan gitu Peristiwa itu gitu Menarik Menarik sekali Jadi ini kayak gini-gini Kita akan bahas di Bible Talk sih Bible Talk ya sebetulnya Jadi tunggu ya teman-teman Kita akan coba Garap ini di Bible Talk lebih jauh lagi Lebih dalam Karena gak mungkin 45 menit Kita ini baru ngomong sedikit kulit aja Belum ngomong lebih dalam lagi Karena semangat lu tadi kan gak respect Jadi kita lama gara-gara Udah urusan ketawa dia gitu Muap aja tadi-tadi gue Udah sebenernya ngerin-ginian kayak Apa sih itu Teris-teris Teris Yaki Apa itu Dia taunya histeris ya Atau Tapi mas secara logika Memang lebih masuk ke kalian ini gak sih Maksudnya Setiap kejadian yang ada disini Memang udah ada yang lewat Emang ada yang masih berlangsung Emang ada yang belum kejadian Ya ujung-ujungnya kan sebenernya Kepada siapa kita berguru aja kan Iya Percayanya ya Kebetulan kita berguru sama kohantri Terus bagi kohantri yang make sense Yang bagi kita make sense kan Tapi banyak juga jemaat yang mungkin Boleh aja terserah Pake tiga pendekatan yang itu juga Bolehnya terserah maksudnya Maksudnya boleh terserah untuk Berguru sama orang lain Maksudnya kita langsung Sebenernya kan belum terbukti juga Bingung siapa yang bilang bener Salahnya gak ada yang tau kan Tadi yang paling masuk akal yang ini Iya kan menurut lu Iya bener Bagi orang lain Mungkin kita juga akan sangka Tergantung orang lain yang convincingnya gimana ya Sebetulnya ya Bener-bener Bagi mereka mungkin Gue lebih masuk akal yang taruh chip Di tangan sama di jidat Jadi begini dia ntar Gitu ya Kan taruh tangan Di jidat Tangan dan jidat Iya nih Pasti taruh chip Di pantik Di pantik Kemana-mana begini Capek deh Kasian kan Kasian gak Gitu Jadi ya Kayak gitu-gitu juga sebenernya Belum tentu mengacu ke chip juga Iya Itu memang Ya lagi sampe juga sih kok Yang ngomongin juga chip Itu juga interpretasinya doang Apa bisa Bener-bener pembaca di jaman itu Tapi ya After kejadian itu Kalau yang chip itu Gue lebih ke yang priteris Dalam artian Enggak itu gak bicara jauh ke depan Itu bicara ke dekat jaman itu Tapi after that Ini kan masih bunuh gue Tentang banyak hal penglihatan Yohanas ya After that priteris juga harus Mempertanggungjawabkan teori dia Lalu urusannya pake chip Apaan sih Gue juga gak ngerti Apa urusannya sama antikris gitu Itu maksudnya Terus gimana yang tangannya Pada diganti tangan Mekanik lah Mungkin itu kurang mangnya Do Harusnya pake chipmang Dia jadinya lebih lucu kan Kalau kayak gitu kan Pake chipmang disini Ada Emang di akor tuh Pas bercanda tuh gak diajarin Supaya Gak diajarin Ini lucu nih gitu Gak deh Gue sering seru diem juga sih disitu Iya Si seru diem juga ya Iya Seharusnya Seharusnya Kalau orang waras Jadi itu dia pembahasan kita Jadi memang Bersama gebala kita ini Seru banget Mengenanya beberapa ayat-ayat Yang mungkin lu nanti bisa pada drop di kolom komentar Iya boleh Boleh Kira-kira menurut lu Ayat-ayat apa Yang sering lu dengar Dan kayaknya selama ini Mungkin interpretasi lu salah Iya bener-bener Asal jangan ayat-ayat cinta aja Karena kalau gitu Kurang jago ya gebala kita Karena kan juga Perkara ayam goreng itu kan juga Sebetulnya lumayan membekas ya Jadi kayaknya ya Kita tau lah Ayam-ayam cinta lagi ya Bilang gue komedi sampah Itu lebih sampah lagi Lebih sampah lagi Tapi kalau Kalau Andre kita juga ada Romayono lagi Ada acara apa sih kita Nanti ulang tahun ya Tanggal 28 Januari Raja Warichards ulang tahun Ulang tahun Iya kalau teman-teman yang mau nonton Mau hadir let's go Itu lengkap ada kita berdua Influencer Asik Namanya kita disini Gospel Influencer ya Asik gospel influencer Worshipper Worshipper Kita gospel 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 Jadi memang yang baru Influencer itu baru kita berdua doang Yang lain masih pendeta kan Betul Kalau gak pendeta gak terkenal Kalau kita gak pendeta terkenal Wah Di kalangan siapa dari video Kita doang Tapi itu dia Nantinya lu bisa Kasih-kasih lagi kita ayat Untuk kita bedah bareng-bareng Kita gak ada yang bilang Gebala kita paling bener Gereja kita paling bener Ini interpretasi tambahan aja Buat menambah interpretasi kalian Iya betul Karena kita tidak bilang kita yang paling benar Tapi memang kita Seperti yang paling bener Kok bisa begini Jadi sampai jumpa semuanya Jangan lupa follow Instagramnya Raja Worshipper Sekarang disana Kalian bisa drop kolom komentar Untuk konten-konten kita selanjutnya Podcast bareng sama Bintang Tamu-Bintang Tamu Yang berani duduk dan berbicara Kebenaran Atas sama Tuhan Asik Kebenaran dia sendiri sih Sebetulnya Yang menurut dia benar Kebenaran yang menurut dia benar Atat-atat Karena yang tau kebenaran Tuhan Cuma Tuhan sendiri ya Sampai jumpa God bless guys God bless